Halo semua selamat datang di channel Maswan ID Event Popo Blazing datang lagi nih Worth it gak ikut Event Blazing kali ini? Itu pertanyaan yang sering muncul di setiap Event Popo Blazing muncul Nah di video kali ini Maswan akan membahas apa aja Yang bisa kalian dapatkan di Event Popo Blazing kali ini Dan juga item apa aja yang worth it buat kalian spend Atau beli untuk mencukupi 40 point blazingnya Pertama Item apa aja yang kita dapatkan di Event Blazing season keempat ini Oke Maswan coba klik di kejutan ini Ini tampilannya masih ngebug untuk di season 4 kali ini Jadi nanti reward yang aslinya itu Maswan tampilkan di layar Jadi kalian bisa tahu apa aja yang didapat Tapi Maswan akan sebutkan juga satu persatu Kalian itu akan mendapatkan beberapa jade element attack dan depth Momotaro Heart 3 biji Kepingan Lubinat 10 Fireysoul 2000 Red Ink Scroll 15 Dan Penom Great Wing Set Nah ini adalah reward utama dari Event Popo Blazing season keempat Bentuknya seperti apa ini Maswan? Oke kita lihat di koleksi kostum nih cuy Oke kita pilih karakter dulu Habis itu pilih kostum di lemari baju Nah kita scroll ke bawah nih cuy ya Kita scroll ke bawah Habis itu Nah ini Set Penom Upgrade Nah ini yang akan menjadi reward utama di Event Popo Blazing di season keempat ini Untuk tampilannya ini kurang ya cuy ya Kurang menarik ya Tapi untuk statnya ini cukup mantep cuy Untuk P attack dan M attack itu sebanyak 15.000 Dikali 3 ya udah dapat 45.000 attack Belum lagi nambah stat yang lain Dan effect setnya itu di 3 set mendapatkan beat STR agi in sebesar 6% Oke next Kedua Item apa aja nih yang worth it buat kalian beli Atau kalian spend di Event Blazing kali ini Nah kita akan bahas dulu nih Untuk yang baru pertama kali ikut Event Blazing Atau pemain baru nih yang baru join di Dragoness M Classic Pasti banyak yang belum paham Ataupun banyak item yang belum dibeli Karena tidak tahu kan Nah pertama itu kita ke Mall Item Mall Item Pilih Mall Berlian Nah untuk item pertama yang masukkan rekomendasi kan Untuk pemain baru Atau juga Mungkin kalian yang belum tahu ya Kalian pilih Costume Nah ini ada Scroll Aura Cahaya Dan juga Red Ink Aura Scroll Nah kedua item ini sangat worth it untuk kalian beli atau kalian koleksi Untuk satu set Scroll Aura atau Glory Set ini Dibutuhkan 42 pocher Atau setara dengan 42 ribu diamond Dan juga Mas Wan merekomendasikan kalian membeli Red Ink Aura Scroll Yang ini cuy Yang harganya itu sekitar 5 ribu DM Tapi Tidak 100% wajib dibeli Nah kenapa nih mas Direkomendasikan Tapi tidak wajib dibeli Bikin bingung Nah karena Di setiap event Popu Blazing ini Kalian akan mendapatkan 15 biji Scroll Aura Red Ink ini cuy Jadi setiap kalian ikut Dapat 15 Jadi kalau misalnya kalian ikut terus di season 1 Season 2 Season 3 Udah banyak numpuk Rata-rata untuk player yang lama Mereka udah lengkap di season kedua Untuk Red Ink Aura ini cuy Set weaponnya Dan yang ikut di season 3 kemarin Malah kelebihan Jadi itemnya itu kayak Sampah ya Sampah di eventorinya Jadi misalnya untuk kalian yang pemain baru ini Jika kalian mau cepat Langsung beli aja di mall berlian Satu pochernya itu Seharga 5000 diamond Tapi beli kekurangannya aja cuy Jangan beli Seenak jidat Beli 30 Atau beli langsung 42 Ini untuk Satu set itu Membutuhkan pochernya 42 biji Jadi kalian itu Hitung kekurangannya saja Untuk membelinya kan Oke Untuk item selanjutnya ini Kalian pergi ke menu Pembelian terbatas mingguan Nah disini Ini item yang Lumayan apa ya Bikin orang kesel lah ya Bikin orang kesel Untuk selanjutnya Item yang maswan sarankan itu adalah Paket keberuntungan Pandora Tapi ada tahapnya cuy Banyak ini tahapnya Untuk kalian yang bener-bener siap Di php-in oleh paket Pandora Ini adalah sistem gacha dari game Dragones M Classic Hati-hati cuy Ini scam ini Termasuk scam Tapi lumayan maswan Rekomendasikan Oke Habis itu Kalian juga bisa membeli Habis itu Kalian bisa membeli Kupon prasasti ini Cukup worth it Untuk kalian beli Investasi Untuk car kalian Di masa depan Habis itu Kalian bisa juga Membeli paket Perkembangan peri Kalau kalian kekurangan Adsen atau awakening point Dan telur Dan Kek buat Menaikan level Peri kalian Habis itu Nah ini sangat worth it Untuk kalian beli Untuk nge-up Enchant Elemen kalian Di equip kalian masing-masing kan Disini ada Batu Enchant Attack Red Dragon Level tinggi Dan juga Batu Enchant Dep Red Dragon Level tinggi Nah ini Untuk kalian yang Pusing-pusing Untuk Menghabiskan 68.000 Diamond kalian Belikan aja ini cuy 68 Biji Sudah Kelar urusan Habis itu juga Kalian bisa Ke menu Jadi cuy Nah ini ada Peti harta Level 1 Elemen Attack Jadi cuy Ini juga worth it Buat kalian beli Apalagi Sekarang sudah Cup Level 60 Nah buat Mengkombin Jadi kalian Biar bisa Mendapatkan Start yang Maksimal Misalnya Kalian belum tahu Update nya itu Disini cuy Kalian bisa ke menu Karakter Habis itu Dijade kan Nah disini Di menu Kombin Nah disini Di Start yang paling bawah Ini Start Rekomendasi Di Kombin Jadi Nah disini Membutuhkan Elemen Jadi cuy Ada 2 Elemen Attack Dan juga Elemen Dep Kalau Elemen Dep Ini Terbilang Gampang Masih dapat Ini Tapi Kalau untuk Elemen Attack Ini Susah Elemen Attack Ini dapat Di Event Popo Blazing Dan Sisanya Bisa kalian Beli Di tempat Mall Item Tadi Oke 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 Dan yang terakhir Batu Permurnian Dan juga Batu Pernempaan Oke Kita ke Mall Item dulu Di bagian Morbelian Dan kalian Pilih Gear Nah disini Ada batu Permurnian Dan juga Batu Pernempaan Ini item Cukup worth it Buat kalian Beli Apalagi Sekarang Sudah dibuka Steak GDN Steak Satunya Seterusnya Kebuka Steak 2 Dan Selanjutnya Nanti Kalian Bisa Farming Equip GDN Nah Fungsi Dari Batu Permurnian Ini Untuk Penempaan Atau Membuka Start Ketiga Dari Equip GDN Kalian Nanti Jadi Ini Semacam Event Event Jika Udah Kalian Farming Equip GDN Kalian Ini Bisa Kalian Gunakan Untuk Penempaannya Oke Kira-kira Itu Si Item Item Yang Worth it Untuk Kalian Beli Dan Juga Balik Ke Kalian Masing Masing Cuy Apa Yang Kalian Butuhkan Nah Itu Yang Jadi Pertanyaannya Itu Apa Yang Kalian Butuhkan Yang Kalian Butuhkan Apakah Item Buat Enchant Buat Naikkan Elemen Kalian Atau Butuh Paket Pandora Biar Kalian Bisa Berkacaria Nah Itu Semua Tergantung Dari Kebutuhan Kalian Masing-masing Nah Oke Disini Mas Wan Lagi Membutuhkan Paket Keberuntungan Pandora Jadi Total 40.000 Point Point Blasing Mas Wan Akan Mencepen Semua Di Paket Keberuntungan Pandora Senilai 68.000 Diamon Emang Buat Apaan Mas Segitu Banyak Pengen Paket Pandora Buat Konten Next Gacha Oke Ini Mas Mas Mau Beli Dulu Kemal Item Habis Itu Mal Berian Mas Beli Semua Enggak Semua Yang Maksudnya Itu Beli 68.000 Diamond Untuk Paket Pandoranya Nah Disini Ada Banyak Paket Pandora Yang Satuan Ada Yang 40% Ada Yang 20% Nah Jangan Beli Yang 40% Ini Diskon Sekem Kalau Kalian Itu Hitung Hitungan 40% Ini Sekem Kalian Beli Yang Bawah Yang Bawah Oke Kita Sekitar 71 Enggak Sih Nah Mas Wan Mau Belinya Sekitar 71 Cih 71 Senilai 68.000 Diamond Langsung Kita Gaskan Gas Door Oke Kita Itu Mendapatkan Kesekitar Berapa Tadi Ya 40.000 Poin 40.000 Poin Oke Kita Klaim Klaim Dulu Apa Yang Didapat Dari Event Populizing Season Keempat Ini Kita Klaim Dulu Untuk Kalian Yang Belum Tahu Ini Tampilannya Cuma Bug Yang Kalian Lihat Disini Tidak Seperti Reward Yang Aslinya Kalian Dapatkan Oke Mungkin Nanti Mas Tampilkan Lagi Di Layar Untuk Reward Aslinya Dari Event Populizing Season Keempat Ini Mungkin Bisa Jadi Next Content Bukan Next Content Maksudnya Next Populizing Radian Gold Scroll Ini Weapon Kayak Weapon Red Ink Tapi Startnya Lebih Tinggi Oke Siap Oke Mungkin Segitu Aja Tips Populizing Season Keempat Kali Ini Untuk Item Item Apa Aja Yang Bisa Yang Kalian Dapatkan Kita Cek Sebentar Sebentar Saja Apa Yang Didapat Kita Ke Event Tore Kita Kertas Nah Disini Mas Wan Mendapatkan Iona Mendapatkan Eko Iona Mendapatkan Lubinat Nah Ini Jadi Lubinat Mas Wan Sudah Bisa Disummon Sudah Bisa Disummon Mendapatkan 10 Lubinat Mendapatkan 10 Lubinat Mendapatkan Juga Momo Taro Heart Sebanyak 3 Pelit Sekali Ini Untuk Kali Ini Nah Ini Sebelumnya Mas Wan Ini Ada Momo Taro Heart 18 Jadi Total 21 Ini Mas Wan Belum Gunakan Habis Itu Mendapatkan Juga Prisol Untuk Kalian Belum Tahu Prisol Ini Kita Langsung Kita Memakai Nah Prisol Ini Bisa Buat Kalian Beli Langsung Peri Legendary Super Lubinat Atau Suppressing Iona Dan Juga Hanya Bisa Membelinya Satu Kali Kemarin Mas Wan Sudah Beli Yang Iona Jadi Untuk Next Mas Wan Beli Yang Super Lubinat Habis Itu Dapat Juga Apalagi Red Ink Scroll Nah Ini Di Box Mana Box Red Ink Scroll Nanti Yang Jelas Ini Coy Dapat 15 Biji Red Ink Scroll Aura Kalian Bisa Tuker Nah Yang Ini Oke Habis Itu Yang Terakhir Ini Item Utamanya Yaitu Penom Grid Wing Scroll Dulu Kita Aktivasi Nah Oke Nah Cakep Tapi Banyak Sekali Turun BP Turun Ini 80 Rp 80 Dibanding Dengan Set Wingset Bansos Ini Namanya Wingset Bansos Startnya Ini Debt Semua Mau Jadi Tanker Ini Oke Oke Itu Tadi Adalah Item Item Yang Kalian Dapatkan Jika Ikut Popo Blazing Season Keempat Ini Semangat Yang Lagi Ngumpulin Diamond Buat Ikut Event Popo Blazing Season Keempat Ini Makasih Semua Yang Telah Mendengarkan Sampai Ditt Ini Jika Ada Saran Kritik Ataupun Konten Yang Harus Mas Wan Buat Silahkan Lempar Di Kolom Komentar Air Kata Bye Iklan Dulu Sekarang Mas Wan Membuka Jasa Regbear Atau Meatman Siap Melayani Transaksi Game Apapun Dari Dragoness Gatlin Impact Dota 2 Ataupun Paloran Ataupun Game Yang Lagi Populer Sekarang Dari Game Mobile Ataupun Game PC Mas Wan Siap Bantu Jadi Tidak Hanya Dragoness Jadi Jika Ada Yang Butuh Bantuan Bisa Langsung Hubungi Kontakt Mas Wan Di Bawah Bisa Lewat Discord Ataupun Nomor WA Terima Kasih Semua Sehat Selalu Jangan Semangat Tetaplah Berputus Asa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax